Pasca berakhirnya larangan mudik, stasiun kereta api Jember mulai dipadati penumpang arus balik. Membludaknya penumpang membuat kerja PTK I-29 Jember kembali mengoperasikan 4 rangkaian kereta api, guna mengakomodir para pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa. Suasana di stasiun kereta api Jember di wilayah kerja PTK I-29 mulai ramai dipadati para calon penumpang pasca berakhirnya ketentuan larangan pertanggal 17 Mei kemarin. Antrian calon penumpang kereta api mulai terlihat di tempat tes jenus dan pelayanan rapi tes antigen yang disediakan di pelatanan stasiun sebagai syarat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Selain di lokasi pelayanan tes jenus dan rapi tes antigen, kepadatan calon penumpang juga mulai terlihat di ruang tunggu keberangkatan kereta api. Para calon penumpang kereta api ini memilih melakukan perjalanan pasca berakhirnya larangan mudik dari pemerintah, lantaran persyaratan untuk bisa melakukan perjalanan menjadi lebih longgar, yakni cukup membawa keterangan bebas COVID-19. Sementara itu, PT KIDAP 9 Jember mulai 18 Mei 2021, kembali mengoperasikan empat kereta api yang sebelumnya dihentikan saat masa ketentuan larangan mudik. PT KIDAP 9 mencatat, sehari pasca berakhirnya larangan mudik, lonjakan penumpang mencapai 3.590 penumpang. Setelah 12 hari kami melaksanakan posko penyediaan mudik, sekali lagi kami jalankan beberapa tambahan untuk mengakomodir kebutuhan pemukulah. Karena memang ketika selesai penyediaan mudik dan perjalanan KA sudah diperbolehkan lagi, kemudian perjalanan KA atau para penumpang juga tidak lagi harus menggunakan surat izin dari pimpinan atasan, sekali lagi animo atau aktivitas pemukulah sudah mulai bertambah lagi. PT KIDAP 9 Jember sendiri memprediksi lonjakan penumpang masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.